DPRD Kota Medan selasa sore menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2023 oleh Kepala Daerah. Rapat yang dibuka Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Rajudin Segala dan Bahrum Syah, dihadiri Wali Kota Medan Bupi Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, anggota Dewan dan para Kepala OPD serta Camat Sekota Medan. Dalam LKPJ tahun anggaran 2023, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, pimpinan partai politik, para stakeholder pembangunan daerah, dan seluruh pegawai pemerintah daerah yang telah bekerja selama menjalankan agenda strategis, sehingga pencapaian indikator makro pembangunan daerah Kota Medan mengalami perubahan peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2022 yang lalu. Hal ini digambarkan pada indeks pembangunan manusia IPM yang naik 0,85 poin dari tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi, LPE, juga mengalami perkembangan dengan baik sebesar 5,04 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 4,71 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 8 persen berhasil turun sebesar 0,07 persen dibandingkan tahun 2022. Pemerintah Kota Medan terus berupaya melakukan penanganan kemiskinan di Kota Medan melalui program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Tingkat pengangguran terbuka TPT dan Indeks Gini, Gini Rasio pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diwujudkan dengan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pemerintah seperti penghargaan opini wajar tanpa pengecualian, WTP, dari BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, penghargaan pembangunan daerah tahun 2023, kategori terbaik pertama di Provinsi Sumatera Utara, dan penghargaan lainnya. Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mengatakan penyampaian kepala daerah nantinya akan dibahas oleh anggota Pansus untuk nantinya direkomendasikan. Buat Pansus tadi nanti akan dibahas oleh anggota Pansus yang sudah ditetapkan oleh hasil Pansus. Kemudian hasil Pansus itu salah satu rekomendasi kita untuk ke depan nanti bagaimana sikap semua perasaan yang kita ada di hasil pembahasan. Rapat ditutup dengan penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2023 oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan, sekaligus pemilihan dan pengumuman komposisi personalia panitia khusus pembahasan LKPJ tahun anggaran 2023. Dari Medan, Said Ilham, INews melaporkan.